selamat menikmati selamat menikmati ini bahannya sudah siap semua ini dari asok asok yang bekas ini kita udah por ini dari asok asok vision ini tadi asok bebek asok vision kita ambil dan apa ya ini bekas-bekas bearing ini bekas bekas apa ya lihat aja lah jadi lihat aja lah ini bekas ini as as yang seperti ini kita bikin ya as yang seperti ini kita bikin seperti ini ini seperti ini untuk membuka bearing ini kita bikin seperti ini ini as juga as as ini asok belakang nih yang udah rusak kita bikin seperti ini ini ada satu lagi ini ini kita bikin seperti ini ini ada payung clip yang bekas juga asok yang bekas ini ini emboss 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 tangan piston ini yang sudah bekas ini bearing bekas lah nah ini udah kita siapkan amplas kita bikin ya oke let's go sekarang ini ada tiga biji ini 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 pakai as ini terus terus kita ini kita masukkan ini ini pushnya pas sekali ya ini untuk as ini ya pas sekali ini pushnya udah kita masukkan lagi satunya lagi oke enggak perlu lihat mukaku lah karena ini sudah pecah sudah pecah terus kita pecah ya ada apa ini aja memang pas setiapnya ini kita las aja yang beberapa pecah ini langsung kita las ya ini kita bikin dia tidak kayak barang pecah ya saya pucat apa teman 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 Oke Barangnya sudah seperti ini Tadi ini Adilas Ini sekarang kita Pakai ini Jangan lihat Begitu jelek dulu Supaya dia Supaya dia agak itu Panas sekali Supaya dia lebih Lebih itu Lebih Lebih berat ya Oke Ini kita masukkan Ini yang bekas-bekas jelas Ini kita masukkan Ya Didek seperti ini Tidak kelihatan jeleknya lagi Ini kita Ngelas lagi Supaya bikin dia Lebih Biarpun barang bekas Tapi Bikin dia Tidak seperti barang bekas Yang mereka lihat Oke Kita mulai Lagi Ini Sudah lihat Seperti gini Seperti gini Kita bikin lagi Mitrei Mudah 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 Turns Oke, kira-kira sudah selesai seperti ini, lumayan kan? Sekarang kita polisnya lagi. Dia lebih cantik. Jadi kita pasang ini ya, di ricanai kita. Ricanai kita pasang amplas ya. Oke. Oke, sudah seperti ini. Nah, bawahnya masih bereng. Tapi tidak apalah, hanya bikin ininya dulu. Ada licin nih. Mengkilat nih. Oke, sip. Kita teruskan lagi. Untuk yang tadi. Tadi ini. Terus push ini. Terus ini. Sama as ini. Kita lanjut. Ini pushnya untuk as ini nih. Pushnya untuk as ini. Sama as ini. Sama as ini. Sama as ini. Sama as ini. Nah ini busnya, busnya untuk as ini ya. Waduh, agak sangkut-sangkut. Waduh, ya apalah, nanti kita canai-canai sedikit. Satu-satunya. Satu-satunya. Untuknya yang itu. Satu-satunya. Anggurnya dua begini. Terus kita ngalas lagi. selamat menikmati 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 ada selamat menikmati 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 dia harus lepaskan pennya pennya aja harus melepaskan pen itu yang pakai payung klep dong buruk bisa lepas enggak harus seperti itu utuh ya selaharnya ya itu tidak lecet ya bisa kita pasang kembali dan kita pakai tarik ini sekarang kita cobanya tesnya pakai tarik ya soalnya itu kuncinya itu dua fungsi kita coba tes pakai tarik cukup mudah itu yang disitu itu mesin mesin itu nanti kita tes semua ya apakah bisa keluar atau enggak ya ditonton aja ya ditonton aja kita seperti itu cara kerjanya masukkan dulu masukkan kalau enaknya ditahan pakai obeng nah biar kaki kakinya itu bisa lebar nah udah keluar laharnya lepas itu enggak jatuh itu enggak jatuh kalau tidak kita buka pen pennya ini harus buka pennya ini salah satu dibengkokkan bahwa bisa keluar kita tes lagi memakai itu buka buka kelahar yang head ya yang Jupiter bearing bearing noken as Jupiter boleh dilihat itu sama sekali kalau bermanfaat silahkan kasih like dan komen di bawah kalau ada apa yang kurang boleh dikasih komentar untuk masukkan supaya kita bisa lebih itu lebih bagus kita bisa lihat kembali yang mana kekurangan kita kita harus perbaiki nah itu udah masuk itu enggak bisa keluar enggak bisa jatuh itu enggak goyang-goyang enggak enggak jatuh dia boleh dilihat kita masukkan pennya nah kita pakai itu tinggal tari aja keluar dia keluar selaharnya nah kabur lilit tapaknya itu nah itu sama sekali itu kelahar itu enggak enggak mungkin keluar itu nah tapaknya seperti gitu kita keluarkannya harus bengkokan itu cara keluarinnya baru bisa keluar ya yang di sisi ada segi yang di sisi enggak ada segi kalau dimasukkan gitu pasti enggak bisa masuk boleh diukur soalnya itu dia lebih besar dari kelaharnya makanya nggak bisa masuk seperti gitu harus mau satu ah satunya di belokkan gitu baru bisa masuk kalau udah masuk nggak bisa keluar lagi kita ngetes lagi kita masukkan kelaharnya lagi kita cabutnya pakai tahan aja berfungsi juga untuk memasukkan kelahar benda itu nah udah masuk kelaharnya kita tes lagi kita tes lagi ya pakai alat yang tadi untuk nahan pakai tari ya barang itu dibikin simple itu semua bikinan barang-barang bekas asok bekas payung klep bekas hanya bautnya aja lah yang barulah karena baut yang bekas sudah tak bisa pakai lagi boleh disimak boleh dicontoh siapa tahu bermanfaat bisa dibikin bikinnya hanya perlu modalnya ada ngelas karya sendiri dan ada canai bor udah cukup yang lain-lainnya sisa cari barang-barang bekas kayak busetang seher kayak asok-asok bekas itu bulat-bulatnya terserah pakai apalah itu pas ada piring dinamo yang kita ambil kita pakai cukup simple barang ini anda meributkan kalau anda mau dengar suara kotok-kotok-kotok ya seperti gitu bukanya pakai kunci lebih sebenarnya sih sama sih fungsinya cuman enaknya gimana itu tinggal kita kunci aja keluar ya cuman di dalam enggak kelihatan ya itu udah mulai keluar sudah keluar sudah keluar nah bisa jatuh itu pairingnya yang dicat tempat yang barang sederhana aja beres dua punya beres dua tux tux x tux x x tux apa x e tux 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 udah selesai headnya sekarang kita ngecoba bak mesin kita coba bak mesin ya itu matanya banyak ya Bro ada tiga set matanya tiga set ke empat set matanya itu bisa untuk bering apa aja yang panjang dan pendek kalau ke set itu harusnya panjang kalau yang pendek enggak bisa ke untuk bering-bering gini itu bisa pakai yang pendek itu lubangnya pun ada dua ada yang yang tinggi ada yang rendah ya boleh langsung dilihat nah seperti gitu ini bisa untuk beri safety Mio bering-bering gardan yang motor-motor meti tergantung kita bikin itunya ya ih alatnya itu harus pakai yang tahan-tahan ya kalau kita sih pakai baut baut itu buat wajah atau pakai asok as basta batang asok yang batang asok adrolit yang belakang itu kita ambil asnya doang yang kita bikin boleh-boleh langsung dilihat itu langsung naik itu kelaharnya beringnya itu langsung naik itu itu udah naik doang keluar tuh kelihatan sampai untuk bisa untuk kita kelah keluarkan as platu juga bisa kita itu alatnya juga kita sudah bikin itu pakai satu alat aja bisa banyak gunanya tuh selepas nah ini as platu bisa kita tinggal ya udah kita rubah itu gagangnya pasti pakai itu nah boleh dilihat nah boleh dilihat kalau bermanfaat ya di komen kalau kurang bagus ya dikasih dikasih itu kasih masukkan kita suka kalau orang-orang kira-kira kurang bagus ya dikasih masukkan biar nanti makin maju kita bukan makin mundur ke belakang ya makin maju malahan banyak kritik makin bagus kalau enggak ada yang kritik itu berarti enggak bagus kritik itu bagus kalau orang mau kritik kita berarti orang senang sama kita oke sekian sampai disini thank you semuanya